Berbicara mengenai pelatih bulu tangkis asal Indonesia, ada banyak sosok yang begitu melegenda, sebut saja Heri Ipe, Hendrawan, atau Reksi Mainaki. Namun dari sekian banyak tokoh, ada satu yang kerap terlupakan, padahal kualitasnya sungguh fenomenal, yaitu Agus Dwi Santoso. Agus Dwi Santoso namanya tenar sebagai pelatih bulu tangkis asal Indonesia yang mampu membesarkan sejumlah pemain top Asia. Agus Dwi Santoso belakangan ini sudah menjauh dari atlet bulu tangkis Indonesia. Setidaknya sejak 2016, Agus Dwi Santoso mulai berkelana ke negara-negara Asia. Agus Dwi Santoso menjalani karir kepelatihan bulu tangkis bersama Thailand pada awal 2019. Sayangnya, impian Agus Dwi Santoso untuk bulu tangkis Thailand gagal terwujud. Tepat pada 1 Februari 2020, Agus Dwi Santoso telah resmi meninggalkan jabatannya selaku pelatih nomor tunggal bulu tangkis Thailand. Agus Dwi Santoso kembali lagi ke pelukan Thailand. Pelatih asal Indonesia ini, Agus Dwi Santoso menangani sektor tunggal putera di pelatih bulu tangkis Thailand. Diketahui, Jerman Open 2022 baru saja selesai digelar pada 8-13 Maret 2022. Pada ajang itu, Thailand berhasil menjadi juara umum dengan dua gelar, masing-masing diraih oleh sektor ganda campuran, Decapul Sapsiri, serta tunggal putera Kun Laput Pititsang. Raihan itu tentu saja membanggakan dan mendapat ucapan selamat dari presiden asosiasi bulu tangkis Thailand, Kunying Patama. Kemenangan Thailand pun pastinya ada campur tangan pelatih asal Indonesia, yaitu Agus Dwi Santoso. Asosiasi percaya bahwa kehadiran pelatih asing dengan pengalaman membentuk atlet kelas dunia akan bisa memberikan kontribusi positif. Presiden asosiasi bulu tangkis Thailand pun menyatakan, berharap Thailand bisa menargetkan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang yang dimaksud adalah Olimpiade Paris 2024. Sedangkan target jangka pendek adalah SEA Games 2021, Piala Thomas Ueber 2022, dan ASEAN Games 2022. Rekam jejak kepelatihan Agus Dwi Santoso yang mentereng. Agus Dwi Santoso belakangan ini sudah menjauh dari atlet bulu tangkis Indonesia. Setidaknya sejak 2016, Agus Dwi Santoso sendiri merupakan mantan pelatih pelatnas PBSI untuk sektor tunggal putera. Namun setelah meninggalkan pelatnas, ia mencoba berkarir di luar negeri. Petualangan Agus Dwi Santoso dimulai dengan menangani sektor tunggal Korea Selatan. Tangan dingin Agus Dwi Santoso berhasil mengantarkan dua pebulu tangkis negeri ginseng, Son Wan Ho dan Sung Ji Hyun, meraih prestasi di pentas internasional. Son Wan Ho sempat meraih status runner-up di nomor tunggal putera kejuaraan bulu tangkis 2017. Sementara Sung Ji Hyun secara beruntun menempati posisi runner-up untuk tunggal puteri kejuaraan dunia bulu tangkis 2017 dan 2018. Puncak prestasi Agus Dwi Santoso bersama Korea Selatan yang terjadi pada ajang Piala Sudirman 2017 di Australia. Pria asal kota Malang itu sempat menjadi pelatih tunggal putera Thailand sejak Januari 2019. Dia mengikuti jejak Reksi Mahinaki untuk menjadi pelatih di sana. Namun dia kemudian mundur dari jabatannya pada 2 Februari 2020. Usai itu, Agus Dwi Santoso mencoba hijrah ke India dan melatih di sana sejak Maret 2020. Sayangnya, Agus Dwi Santoso mengakhiri masa jabatannya 1 bulan sebelum kontraknya habis pada 29 Oktober 2021 dan kembali ke Thailand pada Februari 2022 kemarin. Jejak kepelatihan Agus Dwi Santoso yang mentereng telah melahirkan banyak juara dari tangannya, seperti Hendrawan yang meraih medali Olimpide Sydney 2022, bahkan ada kantapon Wangcaron yang menyambut medali perunggu kejuaraan dunia 2019. Begitulah kurang lebih penjabaran soal kisah Agus Dwi Santoso, pelatih bulu tangkis asal Indonesia yang mampu membesarkan pemain-pemain Asia.